Halo selamat sore rekan-rekan ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi sore hari ini saya membawa dua handphone seperti biasa ini HP 2 WP30 Pro yang biasa saya bawa yang ini adalah Pojopone F1 ya nanti malam kita akan melihat performa dari Pojopone F1 ini untuk nembak Milky Way kita akan lihat performanya seperti apa dengar-dengar Pojopone F1 ini termasuk ya rekomendir ya untuk bisa nembak Milky Way untuk itu kita lihat nanti malam kita akan coba kita lihat di Star Walk 2 nanti malam Milky Way bisa kita tembak berapukul lebih sebentar nah ini udah naik ya jam 8 dia udah mulai naik jam 10 pun sudah cukup tinggi mungkin sekitar jam 10.30-11 kalau cuacanya memungkinkan kita akan coba kita akan coba sekitar jam 11an nanti malam menggunakan Pojopone F1 ini kita akan melihat untuk rekan-rekan yang belum tahu dimana posisi Milky Way rekan-rekan bisa menggunakan aplikasi Star Walk 2 ya saya buka aplikasi Star Walk 2 yang ada di HP saya ini yang ini belum di install karena ini HP pinjam ya jadi hanya di HP ini saja ada aplikasi Star Walk 2 ini kita lihat di Star Walk 2 posisi Milky Way pada tanggal ini sekarang pukul 20.40 ya seperti di sini kita akan lihat posisinya ada di sebelah sini nah tepat di atas ini rekan-rekan bisa lihat posisinya ada di sini maka untuk HP yang akan saya pakai buat nombak Milky Way yaitu yang Pojopone F1 saya arahkan ke sini untuk settingannya sendiri yang pertama kita akan coba settingan di caranya yang pertama ya rekan-rekan yang pertama caranya kita buka aplikasi kamera selanjutnya kita klik Pro yang profesional untuk pertama untuk WB saya akan menggunakan WB di 5000 saja untuk kali ini terus selanjutnya fokus di Infinity di sini tertulis 100 ya ini paling jauh fokus Infinity paling jauh ISO-nya kita akan coba mulai dari ISO 8 eh mulai dari 400 dulu ya kita coba di 400 sementara shutter speed mana shutter speed ini shutter speednya kita coba di 32 detik dulu ya kita akan coba saya matikan dulu eh arahnya di sana ya kalau yang tidak pakai aplikasi bisa menggunakan bisa melihat itu ada ekor Scorpio sama ada Sagittarius Sagittarius A ya kita arahkan ke sana menurut B nya sorry saya taruh di sini dulu oke arahnya sudah tepat saya coba matikan lampunya dulu oke saya kembali lagi sandal mana ini sandal saya saya agak geser sedikit ke sini karena ada banyak cahaya lampu ya di tetangga tetangga saya baru sudah jadi lampunya rumahnya jadi agak sedikit mengganggu tidak apa-apa settingan 32 detik ISO 400 kita coba saya sudah pencet shutter speednya ya kita tunggu ini pocopone F1 ya F1 hasilnya nanti seperti apa di settingan 32 detik ISO nya 400 kita tunggu sebentar nanti saya akan coba review beberapa handphone yang lainnya lagi kalau saya mendapatkan kesempatan pinjaman tentunya dari teman-teman saya karena saya tidak punya banyak handphone oke sudah selesai sepertinya ini adalah hasilnya untuk ISO 400 di shutter speed 32 detik kita coba lagi naikkan ISO nya di 800 saya pencet shutter speednya agak sedikit berawan sedikit tidak apa-apa ya oke kita tunggu sebentar ISO 800 shutter speed 32 detik dengan kondisi yang agak sedikit parah ini polusinya karena beberapa tetangga lampunya sudah dimati sudah dinyalakan kita lihat hasilnya oke ya ini adalah hasil dari ISO 800 shutter speed 32 detik sekarang saya coba naikkan ISO di 1600 saya pencet shutter speednya oke kita tunggu sebentar oke oke ini dia hasilnya untuk ISO 1600 shutter speed 32 detik berapa tadi 32 detik kita coba lagi selanjutnya kita naikkan ISO nya di 3200 shutter speed 32 detik saya pencet kita tunggu lagi seandainya ini dalam kondisi polusi cahayanya seperti kemarin saat review beberapa lampu tetangga sama rumah yang baru itu belum jadi mungkin hasilnya bisa lebih maksimal lagi ini termasuk keren sekali pocopone F1 ini kalau kita melihat hasilnya sangat luar biasa oke ini jadi untuk shutter speed 32 detik F nya eh sorry apa ISO nya 3200 sekarang kita coba settingan yang lain lagi kita mainkan di shutter speed nya kita kurangi shutter speed coba 16 detik ya kita coba shutter speed 16 detik dengan ISO 3200 saya pencet shutter speed nya kita tunggu dulu oke kita tunggu dulu oke 16 detik ISO 3200 seperti ini hasilnya lumayan bagus kita kita coba turunkan ISO nya di 1600 shutter speed 16 detik apakah bisa menangkap saya pencet shutter speed nya oke 16 detik 16 detik 1600 seperti ini hasilnya masih tetap dapat meskipun cuma 16 detik 16 detik ISO nya 1600 tetap dapat kita coba turunkan lagi ISO nya 800 wah ini termasuk HP yang luar biasa ini ya karena 16 detik 1600 masih dapat bagus kita coba kalau yang 800 16 detik apakah masih dapat oke sudah selesai ISO 800 shutter speed 16 detik wow masih dapat masih lumayan dapat bagus saya nyalakan dulu lampunya sebentar oke rekan-rekan coba kita review satu per satu ya kita review satu per satu dari hasil yang kita tangkep tadi itu keluar dulu kita coba cek di galeri sorry kita coba di foto ini kita cek ini yang terakhir tadi ya yang terakhir tadi ya sorry ini mana tadi ya ini yang ISO 800 16 detik oke udah tertangkep ya 16 detik ISO 800 selanjutnya ini yang ISO 1600 shutter speed 16 detik dapat seperti ini bagus wah ini pochopon ini luar biasa pochopon F1 ini menurut saya ini luar biasa ini HP ini dalam kondisi yang cukup polusinya cukup cukup parah dia masih bisa menangkap selanjutnya yang ini ini adalah kita cek shutter speed 16 detik ISO 3200 wah luar biasa enggak enggak terlalu noise ya padahal dengan dengan ISO 3200 saya bilang ini enggak noise ini bagus eh sorry selanjutnya yang ini tadi ini shutter speed 32 detik ISO 3200 ini yang kemampuan yang paling tinggi dimiliki pochopon F1 di ISO 3200 shutter speed 32 detik 32 detik pun ngetrill ya ngetrill cukup tapi enggak terlalu parah juga noise di 3200 tidak terlalu noise menurut saya nah ini paling ideal sepertinya ini yang paling ideal menurut saya ini yang paling ideal ini yang ISO 1600 shutter speed 32 detik ini cukup ideal selanjutnya ini yang 32 detik ISO 800 dapat juga yang ini adalah oh ini di ISO 400 saja dia masih dapat ISO 400 dia dapat dengan shutter speed 32 detik ya masih dapat ngetrill karena 32 detik oke jadi kita dapatkan gambar 1 2 3 4 5 6 7 7 7 gambar ya